Intro Lah ini makanya kita ini Masya Allah Hidup di era seperti ini Solawat adalah jalan keluar Dan dari dulu Makanya solawat itu macem-macem Ada solawat tibilkulu Ada solawat fatih Kalau suwempit solawat fatih Kalau lupa solawat lupa Ada solawat lupa Kalau sampe belajar kok susah nyantol Ada solawat namanya solawat lupa Solawat nisyan Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh Selama 41 hari Itu akal kita insya Allah punya kecerdasan Mengingat sesuatu tanpa membebani Ini sederhana aja bunyi Cuman Allah Ya kalau mau solawat itu ke rumah Bawa kulau teh Nah hari ini umat rasulullah Dengan cara Indonesia di solawat Bangsa ini tenang Berbeda-beda tenang Berbeda agama tenang Paling cuman dari area kecil Pergi ke gereja Paling cuman itu aja Dikit habis itu hilang lagi Main catur haram Dili seminggu hilang Kenapa Indonesia Kenapa Karena Indonesia oleh para ulama Jelas-jelas Gak bisa kalau tidak dititipkan kepada rosu Allah Maka nenekmu yang kita Nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad S.A.W Cara menitipkannya seperti apa Setiap kepala orang di Indonesia Disebut Ra'iyah Karena Rasul menyatakan Kulukum ra'in Wa kulukum mas'ulun An'ra'iyyati Maka setiap kepala di Indonesia Titipkan ke Rasulullah Dengan disebut Ra'iyah Atau Ra' Ra'iyat Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah Untuk menyebut warga bangsanya Hanya ulama Indonesia Jadi sampai ini Ra'iyah Rakyat Makanya tenang saja Perkepala Sudah dititipkan Rasulullah Tidak usah khawatir Menempati sebuah kawasan Titipkan pada kekasih-kekasih Allah Maka kawasannya disebut Wilayah Wilayah Kalau sedang berdiskusi Titipkan kepada Allah Wasyawir humfil amri Maka diskusi ro'iyah Disebut musya Warah Titipkan ke Allah Semua titipkan Kalau lagi bermusya Warah Jangan menang-menangan sendiri Titipkan ke Allah Tafasakhu Fil majalis Fafsaku Yapsakillah Ruang musawar Ini kasih nama Maj Majelis Ngangkat pemimpin Titipkan sama Allah Wasyawir humfil amat Maka kedudukan pemimpin disebut Kur Kursi Dan wilayah yang kita tempati Akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Makanya inilah jawaban Kenapa Jazirah Arab Satu bangsa Bisa pecah menjadi puluhan negara Eropa Satu bangsa Bisa pecah jadi puluhan negara Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa Mampu bersatu Dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Karena dititipkan pada Rasulullah Dengan sebutan Ra'iyah Atau Ra' Ra'iyat Dan Rasulullah Mendapatkan beban Rahmatal Lil'ah Alamin Yang diajarkan Waj'alna Kum Su'o'u Bawakobah Ilalita'a Ra'u'u Ini kalau bukan para wali Gak bisa dulu Meletakkan hal seperti ini Makanya untuk Tetap membuat situasi tenang Rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah Kalau ada sesuatu Siram dengan sholat Sholawat Antara yang ada Dan yang tiada Bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad Sholallahu alaihi Wasallam Makanya sholawat Makanya bibitin Sholawat Tenang Harap Udah tenang sekarang Maka sekarang jadi pertanyaan Menurut orang seluruh dunia Bangsa kita Menjadi bangsa Yang mempersiapkan dirinya Untuk menjadi bangsa Milenial Karena milenial Adalah bangsa yang Bisa bersatu dengan bangsa manapun Kamu boleh menggunakan Pola pikir Eropa Kita boleh menggunakan Pola pikir Belanda Kita tidak lagi menggunakan Aku cinta padamu Tapi I love you Kita tidak lagi menggunakan Model rambut Indonesia Tapi rambut Amerika Mohak Atau rambut Korea Mereng Kita tidak lagi menggunakan Makanan Indonesia Tapi spaghetti Tapi antarbangsa Tidak boleh lupa Batas milenial terakhir Adalah Batas bangsa Dan negara Karena sehebat apapun Kemampuan kita Memahami Amerika Kalau kita pergi ke Amerika Tetap ditanya Paspot Muma Mana Sehebat apapun Kita memahami Bahasa Arab Ketika masuk ke Saudi Tetap ditanya Paspot Muma Mana Maka batas terakhir Milenial Adalah batas bangsa Maka seliar apapun Pikiranmu Dan batinmu Jangan lupakan Bahwa kau Tetaplah Bangsa Indonesia Makanya Kalau mau menyelesaikan Bangsa Indonesia Kita selesaikan Dengan cara Indonesia Dulu Waktu awal Indonesia berdiri Semua pengen penyelesaian Ada yang menginginkan Mari kita selesaikan Bangsa ini Dengan cara Belanda Maka nenekmu Yang kita melahirkan Sebuah naskah besar Tenggelamnya Kapal Van der Wijk Apakah bangsa ini Akan diselesaikan Dengan cara Arab Lahir naskah besar Di bawah lindungan Kak Kak Bah Milenial Tidak tahu itu Minali Komik aja Gak ngerti Apakah akan diselesaikan Dengan cara Eropa Lahir naskah besar Salah asuh Asuhan Apakah akan diselesaikan Dengan cara Indonesia Murni Lahir naskah besar Siti Nurba Siti Nurba Maka kenapa Sekarang ketika Bangsa ini Bermasalah Kau cari penyelesaian Keluar Khizbut Tahrir Didirikan oleh Takiyutin An-Nabhani Untuk menjadi Penyelesai Problem Filistin Dan itu gagal Kenapa kau Tarik kesini Untuk menjadi Penyelesai Problem Indonesia Ikhwanul Muslimin Didirikan oleh Hasan Al-Banna Untuk menyelesaikan Masalah Mesir Dan itu gagal Bahkan Mursi Digantung Kenapa kau Bawa ke Indonesia Untuk menyelesaikan Bangsa Indonesia No Kita bukan Bangsa Mesir Kita bukan Bangsa Afrika Kita bukan Bangsa Filistin Kita bangsa Indonesia Dan Indonesia Akan terlibat Dalam perdamaian Dunia Kita tidak akan Menjadi bagian Dari perdamaian Dunia Kalau kita tidak Bisa berdamai Dengan bangsa Sendiri Dan hari ini Bangsa yang paling Bisa berdamai Dengan bangsa Sendiri Bangsa Indonesia Puluhan suku Puluhan bangsa Puluhan ras Bersatu Dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Inilah Milenial Sejati Menjadi Eropa Menjadi Bangsa Apapun Tapi tidak Pernah Melupakan Bahwa kita Bangsa Indonesia Besok Kita ketemu Rasulullah Sokhabat Assalamualaikum Ya Rasulullah Orang Pekalongan Ya Nabi Salam Paling Rasulullah Juga nanya Rombongan Dari mana Pekalongan Ya Rasul Ya Dari mana Ini Dari Pekalongan Kok begini Begini Ya Rombongannya Azahir Lah kenapa Karena Rasul Sangat merindukan Orang kaya kita Rasul Satu pagi Tidak mendapatkan Air Karena Sokhabat Lupa bawa air Girbah Sokhabat Tidak ada air Maka Rasulullah Mengeluarkan Air dari tangannya Ada yang minum Ada yang mandi Ada yang berwudu Dan Rasul Bertanya Siapa imannya Yang paling baik Iman Rasulullah Ya Rasul Rasul Aku ini Ketemu Allah Iman Pantes Imannya Malaikat Ya Rasul Malaikat ketemu Allah Beriman Pantes Sokhabat Ya Rasul Sokhabat ketemu aku Beriman Pantes Iman siapa Ya Rasulullah Yang paling bagus Iman umatku Akhir zaman Yang tidak pernah Ketemu aku Tapi beriman Kepadaku Mereka lah yang Kurindukan nanti Di hari kiamat Itu siapa Kita lah yang Pesek-pesek ini Ya Makanya Kita ini Untuk menjadi Bangsa-bangsa Sebesar Rasulullah Sudah mempersiapkan Islam Untuk menjadi Agama milenial Agama masa Depan Semoga semua Terlalu diingatkan Bahwa kita Umat Rasulullah Yang ada di Indo Niza Punya bangsa Indo Niza Dan semua Akan mendapatkan Syafaatnya Nanti di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Al-Fatiha Selamat menikmati